bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah perkulian selanjutnya dari kuliah ekonometrika gimana kemarin perkulian terakhir kita sudah membahas tentang uji linearitas dengan masalah yang saya modifikasi karena kalau untuk uji linearitas memang data yang asli kemarin harus dimodifikasi dengan menggunakan skala dimana skalanya kemarin saya buat lima puluhan triliun gitu ya sebelum kita mulai mari kita awal dengan bacaan basmullah bersama bismillahirrahmanirrahim semoga bermanfaat untuk kita semuanya baik untuk materi kita kali ini kita akan membahas tentang uji dari gambaran dari uji asumsi klasik setelah uji linearitas jadi kemarin kita sudah membahas dua buah uji asumsi klasik yaitu yang pertama normalitas yang kedua linearitas dimana normalitas dulu tentang nilai residualnya lalu yang kedua yang kemarin linearitas lalu yang ini nanti kita akan masuk ke uji homoskedasticitas jadi uji homoskedasticitas itu sebetulnya dia merupakan tiga salah satu dari tiga uji yang ada di buku jadi anda kalau ingin tahu teori lebih lanjut silahkan baca bukunya yang ada di dropbox dari tiga uji asumsi klasik ini uji yang pertama disebut sebagai uji homoskedasticitas dimana uji homoskedasticitas itu mempunyai nama lain uji heteroskedasticitas jadi kalau anda mendengar homoskedasticitas atau heteroskedasticitas itu sebetulnya sama yang kedua ada uji autokorelasi yang disebut juga dengan uji auto eh uji non autokorelasi jadi autokorelasi atau non autokorelasi itu nama uji yang sama uji multikulineritas yaitu yang ketiga khusus untuk yang ketiga ini uji multikulineritas ini khusus hanya digunakan untuk yang model regresi yang berganda artinya variable independennya lebih dari satu maka dari itu ini nanti kita bahas yang terakhir ketika kita membahas sebuah model regresi dimana variable independennya lebih dari satu untuk yang sekarang kita bahaskan baru satu variable independen satu variable dependen uji homoskedasticitas itu disebut juga dengan uji heteroskedasticitas dimana ini merupakan uji asumsi klasik untuk mengetahui apakah nilai residual dalam suatu model itu konstan atau tidak jadi mudahnya secara teori yang namanya uji homoskedasticitas itu yang dikaji masih sama dengan uji normalitas yaitu nilai residualnya bukan datanya sekali lagi saya tekankan uji homoskedasticitas itu menguji residualnya bukan datanya saya tidak perlu menjelaskan apa nilai residual karena pernah saya bahas dulu jadi intinya nilai residualnya lah yang dikaji apakah dia memiliki kasus homoskedasticitas atau heteroskedasticitas lalu apa itu homoskedasticitas apa itu heteroskedasticitas sebelum kita kesana jika terjadi homoskedasticitas maka kita katakan asumsi tersebut diharapkan artinya dalam sebuah uji homoskedasticitas atau uji heteroskedasticitas yang diharapkan nanti hasilnya dari output SPSS nya itu adalah terjadi kasus homoskedasticitas bukan heteroskedasticitas berarti gimana? kalau yang terjadi adalah homoskedasticitas berarti bagus asumsinya terpenuhi kita bisa katakan asumsi homoskedasticitas terpenuhi tapi kalau yang terjadi adalah kasus heteroskedasticitas maka yang terjadi adalah asumsi homoskedasticitas tidak terpenuhi padahal kita tahu yang namanya model regresi yang baik adalah model yang memenuhi asumsi-asumsi klasiknya artinya kalau misalnya asumsi homoskedasticitas tidak terpenuhi kita bisa katakan model regresi tersebut itu kurang baik sebetulnya nanti kalau misalnya tadi dalam praktik nanti ketika mempraktekan ternyata terjadi kasusnya itu heteroskedasticitas berarti kan tidak baik sebetulnya nanti ada yang namanya perbaikan model perbaikan model artinya nanti datanya perlu diperbaiki sehingga nanti kasus yang terjadi adalah homoskedasticitas disini ada sebuah penjelasan apa sih yang namanya homoskedasticitas itu yang namanya homoskedasticitas itu adalah ketika varian dari nilai-nilai residualnya itu konstan kita sudah membahas tentang varian juga ya varian itu adalah yang dulu ada kita nama lainnya variabilitas ya varian, variabilitas berarti ada tiga buah ukuran ada range, standar deviasi sama satu lagi variansi berarti yang namanya homoskedasticitas itu adalah ketika variannya yang ditandai dengan range, standar deviasi, dan variansinya itu konstan padahal kita tahu yang namanya range, standar deviasi, variansi itu menunjukkan penyebaran data artinya yang namanya homoskedasticitas penyebaran residualnya itu terjadi secara kebetulan bukan terjadi karena sebuah pengaruh suatu variable tertentu mudahnya gini mudahnya kalau misalnya dulu kan kita sudah pernah membahas hubungan X dengan Y hubungan antara variable independen dengan dependen yang digambar dalam diagram cartesius itu kan titiknya nyebar nah, yang namanya homoskedasticitas itu nyebarnya titik itu secara acak secara acak artinya dia nyebar secara abstrak secara tidak beraturan itu namanya acak tidak beraturan, random, kebetulan, gitu itu namanya homoskedasticitas tapi nanti akan ada satu kasus dimana ternyata penyebaran titiknya itu tidak lurus tetapi dia membentuk sebuah garis tertentu bisa garis melengkung atau mungkin bisa membentuk sebuah kayak trompet yang semakin kecil semakin membesar, membesar, membesar atau trompet yang terbalik yang besar semakin mengecil, mengecil atau bergelombang jadi semacam membuat sebuah pola tertentu nah, kalau terjadi pola-pola tertentu ini kita bisa katakan titik-titik tersebut menyebar tidak secara kebetulan artinya ada sebuah pengaruh yang pasti dari variable tertentu kalau itu terjadi maka kita katakan kasusnya adalah variannya tidak konstan artinya terjadi kasus heteroskedasticitas gitu ya lalu, jika kasus heteroskedasticitas yang terjadi kebalikan yang tadi ya maka kita katakan asumsinya tidak bagus tidak terpenuhi asumsi homoskedasticitasnya itu tidak terpenuhi sehingga perlu dilakukan perbaikan agar nanti modelnya dikatakan baik terjadi kasus heteroskedasticitas artinya nilai-nilai residualnya dalam scatterplot scatterplot itu yang tadi ya di diagram titik tadi diagram titik yang dulu juga pernah saya jelaskan pada video-video sebelumnya itu mengalami perbencaran sehingga membentuk pola tertentu tadi yang saya bahas ya jadi membentuk pola tertentu di mana polanya itu tidak mungkin kebetulan kalau yang namanya kebetulan itu kan nyebarnya pasti merata artinya nyebarnya itu tidak tentu arah ya kadang di atas kadang di bawah dan seterusnya dan tidak membentuk pola tapi kalau membentuk pola artinya itu yang disebut dengan heteroskedasticitas karena terjadi perpencarannya atau titiknya itu nyebar dengan cara yang tidak yang terpulah artinya dia caranya itu terpengaruhi tidak secara kebetulan nah nanti di dalam tugasnya saya minta anda untuk melakukan uji homoskedasticitas dengan menggunakan SPSS pada model yang kemarin pada model yang pengaruh PAD terhadap PDRP di mana datanya yang dulu ya yang digunakan untuk uji normalitas kalau kemarin waktu uji linearitas kan perlu saya modifikasi nah itu jangan dipakai yang itu modifikasi datanya tidak perlu dipakai pakai saja data yang awal ya data yang apa namanya PAD sama PDRP yang nyata yang kemarin yang kemarin digunakan waktu uji linearitas nanti lakukanlah uji homoskedasticitas pada model ya yang PAD pengaruh PAD terhadap PDRP Jawa Tengah pada tahun 2004 tahun 2008 silahkan melakukan itu untuk tutorial SPSS nya ada di deskripsi disitu juga saya cantumkan mengenai beberapa teori tentang homoskedasticitas artinya saya juga terangkan dari awal sampai akhir jadi silahkan untuk tugasnya yang selanjutnya adalah anda melakukan uji asumsi klasik yang selanjutnya setelah uji normalitas uji linearitas dan yang ini adalah uji homoskedasticitas kedasticitas cek link deskripsi silahkan melakukan uji homoskedasticitas dengan menggunakan SPSS pada model yang kemarin yaitu pengaruh PAD terhadap PDRP Jawa Tengah 2004 sampai 2008 gitu saya kira cukup sekian kurang lebihnya minta maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih